Intro Halo pemirsa Sporti TVRI NTT, salam olahraga Ya senang sekali saya Helga Meliani Kembali menjumpai pemirsa setia Sporti TVRI NTT dimanapun Anda berada Seperti biasa di hari Sabtu jam 3 sore dengan pembahasan kita seputar dunia olahraga Nah pemirsa di edisi Sporti TVRI NTT kali ini sudah bersama Ega di studio 2 orang narasumber luar biasa Yang pastinya akan berbagi banyak hal sesuai dengan tema kita hari ini Tema yang diangkat di edisi Sporti TVRI NTT kali ini datang dari cabang olahraga bela diri yakni karate Halo selamat sore Bapak Selamat sore Bu Oke mungkin Bapak berdua masing-masing bisa sedikit nih menjelaskan ke pemirsa Kenalan sedikit ke pemirsa Sporti TVRI NTT di rumah Namanya siapa dan sebagai apa di Inka Donusa Tenggara Timur Silahkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swasti Nama budaya Salam kebajikan Salam olahraga Os salam karate Perkenalkan nama saya Yanni Alfred Asriona Buimauk Serjana Pendidikan Dalam kapasitas sebagai ketua keluarga sabuk hitam Provinsi Nusitenggara Timur Berdasarkan SK Dewan Guru Indonesia Keratendo Yang saya pegang sejak tahun 2014 Saya dalam kapasitas sebagai pimpinan perguruan di provinsi ini juga dalam provinsi sehari-hari Saya sebagai guru Guru di kota Kupang Jadi saya membawahi berapa kabupaten kota Di provinsi Sustenggara Timur yang kepengurusannya sudah terbentuk yaitu kota Kupang Kabupaten Kupang Kabupaten Ende Menggerai Timur Kabupaten Saburajua dan Kabupaten Lembata Oke baik terima kasih Bapak Yanni Alfred Asriona Selanjutnya silahkan Bapak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu nama budaya salam kebajikan salve salam untuk kita semua Perkenalkan nama saya Erasmus Franciscus Palo Saya adalah kepala SMA Negeri 2 Kupang Tengah saat ini Dimana Dojo Inkado ini juga ada di sekolah kami Oke baik terima kasih Bapak Erasmus Franciscus Palo dan juga Bapak Yanni Alfred Asriona Nah saya yakin pemirsa di rumah pasti sudah penasaran ya dengan tema kita hari ini soal karate dan apa saja nih yang mau kita bahas Saya langsung ke Bapak Yanni Alfred Asriona dulu selaku pimpinan perguruan Inkado Nusa Tenggara Timur Mungkin Bapak bisa sedikit berbagi dan menceritakan ke pemirsa di rumah perjalanannya Bapak dari awal mengenal karate sampai akhirnya sekarang bisa menjadi pimpinan dari Inkado Nusa Tenggara Timur Silahkan Bapak Baik terima kasih Ibu para pemirsa yang saya hormati Merajut suatu upaya menuju kursi kepemimpinan memang prosesnya cukup panjang Semulanya saya belajar dari Q10 dari sabuk putih Kemudian berjenjang sampai sabuk coklat ikut ujian dan Kemudian menyandang predikat sebagai anggota keluarga sabuk hitam Selanjutnya pada mukbes tahun 2016 di Jakarta kami diundang untuk meokili Provinsi Tenggara Timur Menghadiri mukbes dalam rangka pemilihan kitu umum Inkado yang waktu itu secara aklamasi dipercayakan kepada Ibu Menteri Lingkuan Hidup Ibu Siti Nurbaya Dan sepulangnya dari sana saya mendapatkan SK Kerteker Dari kepengurusan pusat Indonesia Kertedo di Jakarta untuk melaksanakan konsolidasi dan mengatur sampai terbentuknya kepemimpinan kepengurusan di Provinsi Tenggara Timur Berproses saya lakukan itu kemudian pada tahun 2014 saya ditunjuk dan diangkat dengan surat keputusan Dewan Guru Indonesia Kertedo Dalam hal ini kan cogepesik sebagai ketua Dewan Guru Kertedo dan 9 Dan saya mulai bekerja untuk membangun dojo-dojo di khususnya di kota Kupang waktu itu saya bangun 11 dojo Tetapi karena persoalan covid sehingga saya istirahatkan 11 dojo itu dan pasca covid saya kembali membangun 12 dojo di kota Kupang Kemudian 5 dojo di kota Kupang termasuk sekolah mitra Salah satunya adalah Semenegeri 2 Kupang Tengah Selain itu saya juga berupaya dan bekerja secara maksimal Dan sejauh hari ini sudah terbentuk 6 kepengurusan Indonesia Kertedo tingkat kabupaten kota Oke baik jadi sudah melewati berbagai proses sampai ada di titik ini menjadi seorang pimpinan dari inkado Nusa Tenggara Timur Tadi menarik Bapak katakan bahwa tahun 2014 membangun 12 dojo 11 dojo mungkin bisa sedikit berbagi nih dojo-dojo apa saja yang ada di kota Kupang maupun yang ada di kabupaten Kupang Baik tentunya sebagai pimpinan kita membangun mitra dengan sekolah-sekolah secara formal kita membangun mitra Lewat proses kita bersurat Mohon kesediaan daripada pihak sekolah untuk membiarkan ruang bagi kita membangun krate dalam rangka membangun kegiatan ekstra kurikuler sekolah Tetapi hal ini tentunya disambut baik oleh pihak sekolah karena terutama pada kurikulum merdeka kurikulum tahun 2022 itu ada ruang juga bagi kegiatan krate Jadi ada dua pilihan disitu pencaksilat dan krate terlepas daripada itu juga biasanya yang dipertandingkan di tingkat ODSN baik tingkat kabupaten sampai tingkat nasional Itu hanya dua cabang olahraga beladiri yaitu cabang olahraga beladiri pencaksilat dan krate Nah kita krate di NTT ini sudah di 8 perguruan yaitu INKADO, Indonesia KERATEDO, INKAI, INKANAS, LEMKARI, SOTOKAI, SOKAIDO, KKI, dan ASKI Kita bernaung di salah satu federasi yang namanya Federasi Olahraga KERATEDO Tingkat provinsi itu dipimpin oleh Pak Mantan dan Rem, Pak Saiful Tapi karena beliau sudah mengundurkan diri karena diberi tugas untuk memimpin salah satu institusi di TNI Angkatan Darat Dan sekarang kami masih berupaya untuk memilih kepimpinan yang baru Sedangkan perguruan krate sendiri ini di Indonesia ada sekitar 25 perguruan Bernaung di bawah Federasi Olahraga KERATEDO Indonesia atau FORKI yang dipimpin oleh Pak Panglima Nah kira-kira seperti itu Oke baik, dan menurut penjelasan Bapak tadi bahwa sudah banyak sekali membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah Tapi bagaimana dari Bapak sendiri melihat tanggapan masyarakat dalam menerima karate di Nusa Tenggara Timur sendiri Tentunya antusias daripada masyarakat itu tinggi sekali Karena sebagai orang tua kita juga kapasitasnya sebagai orang tua Dimana saja siapa saja sebagai orang tua tentunya mau yang terbaik bagi anaknya Nah di dalam perguruan ini secara terorganisir kita membangun program kerja Kemudian pelatihan, pendidikan dan pelatihan Tentunya hasilnya sudah terukur Dan anggota kita, anggota saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang tersebar di tujuh kapatan kota CNTT Termasuk kapatan Kupang dan juga sekolahnya Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kupang Tengah Nah jumlah kita sudah, jumlah anggota saya, anggota krate sendiri sudah seribu lebih Di luar dapat pengurus Nah berapa tahun yang lalu saya diundang untuk turun ke kapatan ND Melantik Bapak Wakil Bupati ND sebagai ketua inkado di kapatan ND Dan beliau melaksanakan tugas sampai saat ini dengan baik Oke baik, mungkin saya ke Bapak Erasmus nih Karena Bapak Yani tadi sudah sedikit berbagi bahwa karate inkado Nusa Tenggara Timur Ini sudah tersebar di berbagai tempat Baik di kota Kupang maupun di Nusa Tenggara Timur ya Di beberapa kabupaten Nah mungkin dari Bapak Erasmus sendiri melihat Bagaimana nih sejauh ini hubungan kerjasama yang dilakukan Antara inkado Nusa Tenggara Timur dengan SMA Negeri 2 Karena ini merupakan sekolah ya Bapak anak-anak didik Kira-kira bagaimana sendiri Bapak melihat Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu Untuk pihak TVRI yang sudah mengundang kami SMA Negeri 2 Kupang Tengah Untuk mendampingi Bapak Ketua Badan Pengurus Inkado Provinsi Nusa Tenggara Timur Pak Boy Mau di sore hari ini Terima kasih Mungkin sedikit saya mau bercerita tentang Bagaimana Ekstra kurikuler yang kami laksanakan di sekolah kami Dan salah satunya itu karate Nah di saat melaksanakan ini Terus terang kami tidak memiliki pelatih untuk karate ini Oleh karena itu kami memakai pelatih dari luar Dan kami tidak tahu Awalnya belum tahu bahwa ternyata pelatih dari luar ini Beliau juga adalah salah satu anggota Badan Pengurus Cabang Kaupatin Untuk Inkado ini Nah dalam perjalanan beberapa hari Kemudian beliau mengusulkan kepada saya Seperti kapal sekolah dia datang Dia mengusulkan untuk bagaimana Kalau kita membuat dojo di sekolah ini Itu dan dia ceritakan juga Beberapa manfaat dari kalau adanya dojo pelayanannya Luang lingkupnya lebih luas gitu Dan saya berpikir bahwa Kalau seperti itu sangat baik adanya Itu selaras dengan Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 Tentang pendidikan inklusif Pendidikan inklusif itu Jadi kita membuka ruang Kesempatan seluas-luasnya Bagi orang dari luar Dalam tanda kutip maksudnya Para pemuda Untuk bisa mengembangkan talenta istimewa Yang mereka miliki Seperti itu Jadi pada tanggal 12 April Kemudian didirikan lah sudah Dojo SMA Negeri 2 Kupang Tengah itu Dengan anggota sekitar waktu itu Dari sekolah saya Sekitar 36 Kira-kira 36 siswa Mereka sangat antusias waktu itu Tapi ya namanya Semuanya dalam proses Berproses dalam perjalanan Ya ada seleksi alam Seleksi alam Kemudian Terus melihat Cukup sulit Akhirnya ya Memutus untuk pindah Ke ekstra kurikuler yang lain Silahkan Kemudian ada juga Yang mungkin jarak Dari jarak rumah Ketempat latihan Di sekolah itu Cukup jauh Akhirnya Mereka memilih Untuk ini Ada juga Anggota-anggotanya Yang kelas 12 Waktu itu Jadi setelah itu Mereka Tamat Jadi untuk Sampai dengan saat ini Yang masih bertahan Sampai dengan saat ini Karena kami Masih dalam proses Saya sudah berkoordinasi Dengan pelatih Untuk harus tetap Merekrut yang baru Jadi Masih dalam proses Untuk perekrutan Tapi yang masih bertahan Sampai dengan saat ini Itu ada sekitar 10 orang 10 orang Dan kami juga Melatih 30 orang Ya 30 Ya Jadi Kami bersyukur bahwa Siswa-siswa saya Yang beberapa orang itu Bergabung dengan Yang dari luar Itu Ada salah satu yang Sudah terpilih menjadi Apa Terbaik Atlet komite Terbaik Ya dari Forky Kabupaten Kupang Dan itu Nanti akan Bertanding di Pobda 2023 Baru satu Belum sampai satu tahun Berjalan Ya Sudah ada Salah satu Yang terpilih Untuk itu Progresnya cukup luar biasa Ya Bapak Dan Kira-kira Bapak sendiri Melihat Bagaimana sih Antusias anak-anak Karena Ini Cukup lumayan menarik Ya Bapak Karate Diterapkan di sekolah-sekolah Apalagi di SMA Negeri Dua Kupang Tengah Yang mungkin Baru beberapa tahun Juga berjalan Kira-kira Antusias dari mereka Seperti apa Gitu Bagaimana sih Bapak Dan guru-guru Yang lain Mengenalkan Kepada anak-anak Memberikan Gambaran Bahwa Karate Seperti ini Silahkan Baik Jadi Kami terus Memotivasi mereka Kami memotivasi mereka Kami menyiapkan Wadah-wadah Kami sampaikan Bahwa kami Sebagai orang tua Di sekolah Kami hanya Bisa hanya menyiapkan Wadah Dan Semuanya tergantung Dari anak-anak Dan Sejauh ini Saya lihat Mereka sangat Antusias Untuk bisa Mengikuti Kegiatan-kegiatan Yang positif Termasuk Beladiri Karate Di lingkungan Sekolah Di anak-anak Sendiri Mungkin Adakah Manfaat Yang Dapat Diambil Dari anak-anak Kalau Mereka Mengikuti Ekstra Kurikuler Dari Karate Baik Terima kasih Jadi Saya kira Manfaatnya Secara umum Itu Manfaat dari Karate Sama seperti Manfaat-manfaat Ekstra Kurikuler Yang lainnya Itu bahwa Ini sebagai wadah Wadah Untuk mereka itu Bisa Mengembangkan diri Maksudnya Mengembangkan Potensi Dan bakat Yang ada Dalam diri mereka Ini sebagai wadah Juga untuk Melatih Kedisiplinan Mereka Kepemimpinan Dan masih banyak Manfaat-manfaat Lain yang Bisa didapat Dari Program Karate Ini Kegiatan Karate Ini Oke Dan Sudah menghasilkan Baru berjalan Beberapa tahun Satu tahun ya Bapak ya Belum Ya Belum sampai 12 April Itu satu tahun Baru satu tahun Tapi sudah menghasilkan Atlet yang nanti Akan Diikut sertakan Dalam Perlombaan Komite Tahun 2023 Oke baik Saya kembali Ke Bapak Yanni Alvet Asriona Mungkin Kita masih berbicara Sedikit nih Bapak Soal hal-hal Dasar dari Karate Sendiri Mungkin Bapak bisa jelaskan Sedikit Hal-hal teknis Dari Karate Baik Ibu Jadi Bicara tentang Karate itu Bicara tentang Pengembangan diri Dan Ketahanan pribadi Iya Jadi Biasanya Orang Salah Menginterpretasi Karate ini Bahwa Kalau belajar Karate itu Pasti berkelahi Tidak Iya Kalau kita Kalau kita belajar Karate itu Maksudnya untuk Apa namanya Pembentukan karakter Saja Pengalaman kita Selama ini Anak-anak Yang kita didik Dari yang nakal Kembali Jadi tidak nakal Yang tidak disiplin Kembali disiplin Kemudian Yang Biasanya Lawan orang tua Itu Dia kembali Punya karakter Yang baik Itu yang Kita alami Selama ini Karena apa Kita dididik Disana Bukan hanya Tentang bagaimana Kita melakukan Gerakan-gerakan Teknis Tetapi Pembinaan mental Kepribadian Itu selalu Siram sejalan Karena Sebagai orang Karateka yang baik Itu tentunya Dia harus mampu Mengaplikasikan Lima sumpah Karate Memelihara Kepribadian Patuh pada Kejujuran Mempertingi Prestasi Jaga sopan Santun Dan Memasai diri Itu bukan Hanya saja Dihafal Tetapi Seorang Karateka Itu bagaimana Caranya Dia mampu Mengaplikasikan Itu dalam Pola hidup Setiap hari Tidak juga Terlepas Daripada Kita membangun Keterampilanya Sehingga Dari hari ke hari Keterampilanya Itu terasa Dan Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Bapak Kepulau sekolah Tadi bahwa Dari sekolah Itu sudah ada Indikator Tingkat kebersilan Hasil letihan Bahwa ada Anak yang terjaring Masuk Sebagai atlet POP Tahun 2023 Bersama-sama Dengan teman-teman Dari perguruan lain Dari Kapaten Kupang Dari 4K Kapaten Kupang Nah sedikit Saya ceritakan Bahwa Sepanjang Saya pimpin Perguruan ini Kualitas Dan prestasi Itu terus Kita pacu Di Kabupaten Ende Itu Selama ini Saya menaruh Perhatian banyak Ke Kabupaten Ende Saya selalu Diundang Untuk Kesana Melihat secara Langsung Keadaan Terkini Daripada Bagaimana Membangun Karata Di sana Dan setelah Saya Memberi Kiat Dan membantu Membangun Anak-anak Di sana Hasilnya Sudah sangat Terukur Yang pertama Kapaten Ende Juga Keluar Sebagai Juara Satu Tingkat Dunia Secara Virtual Kemudian Yang kedua Anak-anak Saya Di Ende Pada POR Prof Kemarin Kebetulan Saya juga Sebaik Pengelenggaranya Keluar Sebagai Juara Satu Mendapatkan Medali Emas Pada POR Prof Kemarin Dan Akan Dipersiapkan Untuk Mengikuti Propon Di Tanggal 25 Sampai Dengan 27 Di Kalimantan Selatan Sementara Mereka Ada Persiapan Di sana Nanti Kita Panggil Untuk Pengusaha Latihan Terlepas Daripada Itu Juga Kemarin Dalam Pop Kemarin Itu Anak-anak Saya Dari Kapaten Ende Mereka Keluar Sebagai Jura Satu Untuk Kata Putra Dan Putri Oke Baik Bapak Jadi Sebenarnya Sudah Banyak Sekali Trek Trekker Luar Biasa Dari Inkado Nusa Tenggara Timur Sendiri Jadi Pemirsa Kita Masih Akan Bahas Banyak Soal Bagaimana Inkado Memberikan Pembinaan Kepada Anak-anak Yang Menggabarkan Bahwa karate Bukan Hanya Sekedar Pukul-pukulan Saja Tapi Bisa Melatih Anak-anak Di Bidang Yang Lain Juga Dan Kita Akan Reha Sejenat Kita Kembali Usai Jidah Pariwara Berikut Tetap Di Sporti TVR INTT Juga selamat menikmati 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 perayaan selamat menikmati 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 punya TV selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati